Hai ya berjumpa lagi dengan masih di PT Sobotewe Kali ini aku lagi ketemu ya ketemu sikapin biru ya truk market esen tipe 2421 ya PT LC ya lahir di utama yang ini jarang kita ketemu di Pantura ya tipe 2421 ini tenaganya juga lumayan besar Sampak bagian depannya masih original ya masih original dan girl-nya juga masih warna item logo merah juga masih ada nah logo masih di depan ini di atas ini tempat oli itu tempat mulut oli bukannya dari geril bawah nah ini nah lahir berutama 2421 ya truk ini 2421 traktor head ya atau unit lel ya penarik truk ini dirilis setelah 1521 baru keluarlah 2421 ya truk ini dengan menggunakan engine model ya masih menggunakan engine model juga sama tipe 366 a 366 la ya seperti engine nya 1521 untuk lampu depannya masih original bawaannya mercedes-benz 2421 Hai untuk lampu depannya hampir sama-sama ya sama ng917 nah ini seperti ini seperti ini kita lihat untuk interiornya undi akan masih original semua ya masih berumat masih original semua panel panelnya juga masih foto semua truk ini menggunakan enam silinder ya enam silinder silinder in-line turbo intercooler hai 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 untuk tire ya tire atau bunnya menggunakan ukuran 10 inci ring 20 nah 10 inci nah ini adalah ukuran tire-nya atau ukuran banyak ya dan original kita lihat untuk apa semuanya nah ini adalah menggunakan spring hiperbola terus ada shock asober nya shock asober itu chamber-brick XL1 ya chamber-brick XL1 untuk penghariman terus dibawah XL1 itu dibawah karena itu ada tirut tirut nah seperti ini ini adalah spring yang kabinnya susan jika pin engine-nya ya engine tipe om366 la enam silinder dengan langkah-langkahnya 133 mili dengan diameter 97,5 untuk isi silindernya ya atau CC nya itu 5958 cc itu adalah komponen oil filter oleh filternya masih identik dengan warna dari bawaan dari Marseille testband nah ini adalah differential different Oh ini adalah transmisi atau gearbox was transmisi ya was nah dari tampak dari belakang engine-nya biar menggunakan sistem 366 ayah betul intercooler ya betul intercoolernya adalah tua transmisi dia menggunakan penggerak kopling hidrolik dengan kopling BMF ya 350 plat kering tunggal engine-nya kelihatan jelas ya engine-nya kelihatan jelas bersih tanpa ada rempesan oli nah itu adalah FIP fuel injection pump ya fuel injection pumpnya itu untuk framing pumpnya nah ini adalah nah framing pamnya itu ada framing pumpnya kelihatan jelas nah ini adalah transmisi transmisi atau gearbox ketua sampak dari belakang nah ini adalah pengguna 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 berbeda sendiri ya pengguna itu berbeda nah untuk kapasitas tanky fuel-nya atau isinya itu jumlahnya itu 210 liter nah seperti ini tanky fuel-nya tanky fuel-nya tapi ada tulisannya repo tapi ada logonya Mercedes-Benz nah itu ada logonya Mercedes-Benz untuk guard-nya tanky atau pengamannya sepenya bagus ya bahayangnya untuk atas semen atas semen yang di belakang kabin sudah tidak ada jadi seperti ini kalau dilihat dari kabin langsung ada dos dos untuk telelernya ya dos untuk telelernya nah ini ada magnetnya untuk transmisi juga tidak dikasih sama telelernya ya atau penutupnya jadi kelihatan jelas untuk transmisi sama engine-nya dan ini adalah khususnya yang menuju ke telelernya ya dan kabelnya nah seperti ini untuk penerangan pada telelernya terus dua itu berfungsi untuk break sistem ya break sistem pada telelernya karena ini sudah menggunakan di sistemnya sudah menggunakan angin semua ya Nah ini adalah springnya spring hiperbola truk Mercedes-Benz 2421 dengan menggunakan sistem penggerak 4x2 4x2 nah ini adalah propeller-nya untuk mass guard-nya ada studbor atau mass guard-nya nah springnya itu dan itu adalah cover final drift ya cover final drift bagian kanan masih kering ya masih kering dengan sepuluh lubang sepuluh lubang rim atau pelek nah kita lihat bagian bawah nah ini adalah propeller sub propeller sub differential di atas differential itu ada chamber brick yang berguna untuk menggerakkan brick sistem ya dia sudah menggunakan sistem rimnya sudah menggunakan angin ya tidak fluida Nah itu adalah propeller sub-nya ya dari output transmisi menuju input desensial dan kita lihat bagian belakang ya bagian belakang nah untuk lampunya masih original masih ada lampu mundurnya juga ya masih original bawaannya Mercy ya Mercedes-Benz NG 917 1518 917 1417 sama ya lampunya ya Nah ini adalah sasisnya sasis atau power train bahasa tekniknya nah ini sasisnya terus kita lihat nah ini ada tabung angin tabung angin untuk brick system yang ada di sasis bagian belakang itu adalah lock telelernya lock telelernya ada pelumasannya grease nah ini differential atau gardan masih ada logonya Mercedes-Benz Mercedes-Benz NG 2421 ini akan menarik terlalu pendek telar pendek wingsbok ya telar pendek wingsbok dengan dua XL dua XL 8 roda ya 8 roda seperti ini Nah itu adalah jack-jack kelelernya dan itu ada tire spare-nya air spare-nya dua ya guys dan ini adalah spring spring kelelernya ya spring kelelernya merek Yoke nah ini ada springnya ada grisnya itu masih grisnya masih basah mungkin habis di gris Nah itu ada chamber brake dua pada sub XL satu pada telernya Nah itu ada chamber brake sub dua nomor XL nomor dua ya seperti ini ini untuk springnya setengah spring hiperbola setengah lingkaran nah seperti ini untuk atas semen yang ada pada telernya untuk telernya ya dipercayakan sama karuseri Masana ya Masana Nah untuk lampu belakangnya juga masih sama seperti lampu depan punyanya NG917 pokoknya produk dari Mercedes-Benz nah itu adalah lampunya ya untuk telernya atau karusernya dari Masana ya Nah kelihatan jelas untuk chamber brake XL2 pada telernya ada hose ya hose yang menggerakkan chamber brake menggerakkan padbricknya ya menggunakan untuk sistem pengeremannya Nah ini adalah XL2 seperti ini kering ya truknya tayernya 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 original semua tanpa ada vulkanisir Nah ini adalah spring yang bagian kiri untuk mata kucing dibawah pad nomor juga masih ada masih original bawaannya dari Mercedes-Benz nah ini adalah bagian sisi kiri nah itu springnya ada navel grease nya juga Nah itu ada part number-nya ya part number part number-nya itu untuk partnya bila pemesanan langsung klik aja part number-nya biar sama untuk barangnya nah ini bagian sisi kiri bagian sisi kiri untuk baterainya diinstal menggunakan baterai 12 volt 80 ampere 80 ampere ada dua baterai ini ada dua tabung dua tabung angin untuk tabungan kompresor untuk sistem pengeremannya terus depan itu ada filter air dryer untuk langkah ya untuk langkahnya dia kita menggunakan daya mesinnya 162 kw 220 HP di 2600 RPM Nah itu adalah komponen chamber brick ini adalah propeller sub yang dari output transmisi Nah seperti ini kalau foto dari atas kelihatan jelas di potensialnya nah ini adalah tabungan kompresor ya tabungan kompresor terus itu tempat baterainya baterainya terus ada filter air dryer itu nah ini adalah gearbox atau transmisi pada unit tersebut Hai dan kita lihat bagian sisi kiri ya bagian sisi kiri engine dan kita lihat nah ini ada di sasis itu ada serial number dari number unit atau manufaktur SN nya ya hasennya ada di sasis itu bila perpanjangan dia masih digesek terus bawahnya itu ada pipa mafler kita mafler atau pipa knalpot nah ini bagian sisi kirinya itu ada turbo charger nah ini host turbo charger nya ya yang menuju ke air cleaner ke air cleaner atau filter air cleaner nya elemen nah ini turbo charger turbo charger itu diatasnya itu ada Hai pipa intercooler nya ya tipe intercooler nya karena mercedes-benz 2421 ini adalah turbo intercooler terus ada gojen depan kiri itu ada alternator alternator atau dinamo Ampere kalau bahasa dengkelnya bilang itu itu untuk komponen engine sama transmisinya masih kering ya kramisnya masih kering dia menggunakan tujuh speed ya tujuh speed masih kering tanpa ada rembesan oli nah itu kelihatan itu untuk SN nya itu untuk tipe transmisinya itu ada top angkanya seperti ini ini adalah propeller sub yang dari output transmisi menjadi menuju ke input differential dan itu adalah bagian sisi kiri ya spring XL1 hiperbola terus ada stabilizer ya ada stabilizer dan shock asober nya seperti ini truknya nah ini adalah tabung air flitter awal tabung air cleaner ya masih bawaannya mercedes-benz 2421 itu sama di depan semua 2421 1521 NG 917 itu air cleaner sama nah ini ada logonya seperti ini untuk interiornya masih kempling ya masih bersih karena unit ini terawat ya unit ini dengan pengangkut matang ringan ya pengangkut ban produk gajah tunggal truk LP lahir biru utama ya menawan kabinnya ya truk tractor head untuk seri masih dispen itu warnanya beda ya warna kabinnya ya ini warnanya biru ada yang hijau tua untuk 1521 nya nah seperti ini handrail depannya tampaknya masih mewah ya enggak kalah sama truk-truk yang tahun muda walaupun ini tahun 97 97 up tapi masih menawan untuk melintas pantura demikian ya video yang tak buat tentang unit mercedes-benz 2421 traktor head ya semoga bisa bermanfaat ya jangan lupa like comment dan subscribe nya ya bila suka video ini bila ada request bisa ditulis di kolom di bagian bawah dan apabila ada yang kurang dan ada yang kurang pas bisa dituliskan di kolom bawah ya untuk semangatku biar channelku lebih maju ke depan demikian dan terima kasih ya salam ya dari Mas Budi CB Sobodewi selamat menikmati